Kabupaten Buton Selatan Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buton. Ibu kota Kabupaten Buton Selatan berada di Kecamatan Batauga, yang berjarak kurang lebih 25 km dari kota Baubau. Kabupaten Buton Selatan secara geografis terletak di ujung selatan Pulau Buton. Wilayahnya terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah daratan dan beberapa wilayah kepulauan. Kabupaten Buton Selatan pada sebelah utara berbatasan dengan kota Baubau dan Kabupaten Buton. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Laut Flores. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores. Kabupaten Buton Selatan terdiri dari tujuh kecamatan dan tujuh puluh desa dan kelurahan. Terdapat tiga kecamatan yang berada di wilayah daratan dan terdapat empat kecamatan yang ada di wilayah kepulauan. Ada pun kecamatan di Kabupaten Buton Selatan yaitu, kecamatan Batauga dengan ibu kota di Laompo, kecamatan Sampolawa dengan ibu kota di Mambulu, kecamatan Lapandewa dengan ibu kota di Lapandewa, kecamatan Kadatua dengan ibu kota di Kaofek, kecamatan Siompu dengan ibu kota di Biwinapada, kecamatan Siompu Barat dengan ibu kota di Molona, kecamatan Batu Atas dengan ibu kota di Ujung. Kabupaten Buton Selatan terkenal memiliki beberapa spot wisata yang indah dan menawan yang patut Anda kunjungi Seperti wisata panorama Pantai Kekinian, di wisata jembatan lingkar Pantai Lapoili di Sampolawa Wisata panorama Pantai Kekinian, di Waburi Park Desa Gaya Baru Lapandewa Kolam renang air tawar di tepi Pantai Desa Watiginanda Wisata alam air terjun Kasaka Wisata alam air terjun Samparona Wisata alam keindahan pantai dengan pemandangan yang menarik di Pantai Jodoh, Pantai Lakadao, Pantai Bahari dan Pantai Lagunci dengan daya tarik tersendiri Wisata pantai di Pulau Kecil tak berpenghuni yang cantik dan indah, yaitu di Pulau Liwutongkidi atau Pulau Ular, serta destinasi wisata lainnya Kabupaten Buton Selatan memiliki makanan atau kuliner yang unik dan patut dicoba Seperti makanan yang berbentuk kerucut terbuat dari ubi kayu yaitu kasuami Dan olahan ubi kayu yang cita rasa tradisional seperti tuli-tuli Kue tradisional yang memiliki rasa unik dan khas yaitu kue bagaya Menu makan olahan ikan yang lezat dan menyehatkan yaitu ikan parende Dan olahan ikan tengiri yang lezat yaitu dole Olahan jagung yang rendah kalori dan menyehatkan yaitu kambewe Dan makanan khas lainnya Dalam perspektif pertanahan dan ruang Kabupaten Buton Selatan memiliki luas daratan sebesar 49.127 hektare Wilayah daratan tersebut terbagi menjadi dua bagian kawasan Yaitu luas kawasan hutan sebesar 21.465 hektare Atau sebesar 43,68 persen Dan luas kawasan budidaya atau area penggunaan lain Sebesar 27.673 hektare atau sebesar 56,32 persen Jumlah bidang tanah di Kabupaten Buton Selatan Diperkirakan sebanyak 64.069 bidang Dimana sampai saat ini bidang tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat berjumlah 28.423 bidang Sedangkan jumlah bidang tanah terpetakan sebanyak 48.028 bidang Sehingga diperkirakan masih terdapat 36.646 bidang tanah yang belum bersertifikat Sedangkan untuk bidang tanah belum terpetakan sebanyak 16.041 bidang Untuk mewujudkan Kabupaten Buton Selatan sebagai kabupaten lengkap Lengkap terpetakan Lengkap secara spasial Maka diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah yang terletak di Kabupaten Buton Selatan Untuk berpartisipasi secara aktif, mendaftarkan dan melakukan pemetaan bidang tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Dengan demikian, jika bidang tanah tersebut telah terdata dan terpetakan Maka dapat membantu mewujudkan tertib administrasi pertanahan Mencegah terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan Dan mencegah terjadinya tindak kejahatan pertanahan Nah, teman-teman semuanya Apakah Anda adalah penduduk asli Kabupaten Buton Selatan Atau Kabupaten Buton Selatan adalah tanah kelahiran Anda yang selalu Anda rindukan Atau Anda pernah mergunjung, merantau, bekerja, atau dinas ke Kabupaten Buton Selatan Bagaimana pendapat Anda tentang Kabupaten Buton Selatan Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, kelezatan makanan khasnya, atau kecantikan gadis-gadisnya Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih